Ini adalah pelataran dari altar utama Basilika Santo Petrus di Roma. Di depan altar ini terlihat tempat pemakaman dari Santo Petrus, Rasul Kristus yang juga adalah paus pertama dalam gereja katolik. Ini pelataran utama altar Basilika Santo Petrus dengan berbagai lukisan yang cukup indah di tembok-tembok Basilika Santo Petrus ini. Tempat di bawah altar ini, tempat di mana dimakamkannya Santo Petrus Rasul Kristus. Baik, saat ini saya tepatnya berada di makam Santo Petrus. Paus pertama dalam gereja katolik. Ia adalah salah satu rasul dari dua belas rasul Yesus dan meninggal pada tahun 64 Masehi. Di sinilah ia dikuburkan. Inilah makam Santo Petrus, tepat di pada makam ini, di bawah Basilika Santo Petrus Roma yang adalah kebanggaan kekatolikan dunia saat ini. Di basilika ini juga menjadi tempat para paus dimakamkan. Ini adalah makam dari paus Innocentius ke-9. Selanjutnya, di sini tempat pemakaman dari paus Benedictus ke-16 yang meninggal pada tanggal 31 Desember tahun 2022 dalam usianya yang ke-95 tahun. Di sini, tempat dimakamkan paus Innocentius ke-7 yang meninggal di Roma pada tanggal 6 November 1406. juga paus Nicholas ke-3 yang meninggal di Roma pada tanggal 22 Agustus 1280 menggantikan paus Yohanes ke-21. Paus Bonifacius ke-8 yang meninggal pada tanggal 11 Oktober 1303 di Roma, Italia. Paus Kalifacius ke-3 yang meninggal pada tanggal 6 Agustus 1458. Paus Yohanes Paulus pertama sebagai paus hanya 33 hari meninggal pada tanggal 28 September 1978. yang mendapat biatifikasi dari paus Franciscus yang mendapat biatifikasi dari paus Franciscus pada tanggal 4 September tahun 2022. Paus Paulus ke-6 yang meninggal pada tanggal 6 Agustus 1978. yang menggantikan paus Yohanes ke-23. inilah makam paus Yohanes Paulus ke-2 yang lahir di Polandia pada tanggal 18 Mei tahun 1920 dan meninggal pada tanggal 2 April 2005. Ia sebagai paus dan kepala negara memimpin kuota Fatikan selama 27 tahun. biatifikasi pada tanggal 1 Mei 2011 oleh paus Benedictus ke-16 dan kanonisasinya pada tanggal 27 April 2014 oleh paus Franciscus. paus Yohanes Paulus ke-23. Tempatnya saat ini menjadi tempat ziarah bagi setiap orang katolik dari berbagai negara. Di sinilah banyak orang datang berdoa di dalam basilika tepatnya di makam paus Yohanes Paulus ke-2. Paus Benedictus ke-16 Ia berkebangsaan Jerman meninggallah pada tanggal 31 Desember tahun 2022. Katolik selama-lamanya amin selama-lamanya amin katolik kepada saudara-saudara kusi iman katolik berbanggalah menjadi orang katolik hanya di dalam gereja katolik. Paus pertama gereja katolik adalah Petrus yang adalah murid Yesus. Dan di dalam basilika santu Petrus ini terdapat makam santu Petrus dan para paus pemimpin gereja katolik. Sekedar informasi bahwa sampai saat ini sejak Petrus paus pertama sampai saat ini sudah ada 266 paus. Paus Franciscus saat ini adalah paus yang ke-266 Katolik selama-lamanya amin selama-lamanya amin katolik berbangkalah menjadi orang katolik jangan takut menjadi orang katolik maju terus pandang mundur hanya orang katolik yang tetap memelihara iman dan gereja yang diwartakan oleh Petrus. Di atas batu karang ini akan kudirikan gereja ku.